Informasi lainnya, Saudara Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD, mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kultur budaya yang begitu besar. Karenanya kultur budaya dan kearifan lokal yang dimiliki itu harus menjadi kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia yang terdiri dari 17 ribu lebih pulau, dengan ragam budaya dan bahasa menjadi salah satu kekuatan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuatan yang luar biasa itu hendaknya dapat dimanfaatkan dan diwariskan bagi penerus generasi muda bangsa. Hal tersebut disampaikan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat silaturahmi bersama dengan jajaran porkopinda dan toko agama serta toko masyarakat yang digelar semalam di Ambon. Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mahfud MD, mengatakan sejarah kemerdekaan Indonesia memiliki nilai historis yang diperjuangkan sendiri oleh seluruh anak bangsa, bukan pemberian penjajah. Karenanya Menko Polhukam mendorong anak bangsa yang ada di daerah ini untuk sama-sama memberikan kontribusi positif untuk mengisi kemerdekaan. Satu di antaranya melalui penguatan paham kebangsaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia emas itu artinya Indonesia yang merdeka. Bersatu berdaulat, adil, dan makmur. Bersatu di dalam geopolitik. Yang wilayahnya ada 1.340 pulau di Maluku. Dan keseluruhannya di seluruh Indonesia itu 17.540 pulau Indonesia. 16.100 sudah terdaftar nama dan tempatnya di PBB. Sisanya 1.400 pulau itu belum ada namanya, tapi sudah diletakkan koordinatnya. Di sebelah Maluku ada pulau sana, belum ada namanya. Yang ini ada namanya. Di sana ada pulau berhala, di situ berhala dua. Sudah, 17.540 bersatu. Bayangkan, 267 jiwa bersatu. Mengapa itu? Mengapa? Masuk yang kedua, yang bagian bawah itu tidak. Itu bisa terbangun karena kita mempunyai kesadaran membangun geopolitik benika Tundalika. Menteri Polhukam menyebut perlu adanya relaksasi terhadap integrasi dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sebagai upaya untuk membendung paham lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta tetap mempertahankan ideologi Pancasila sebagai salah satu sumber dari segala sumber kekuatan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Abu Sawabawa, Lamarunga, melaporkan.